Terima kasih. 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 ini posisi emak sendiri ada dua posisi ini posisi seperti ini atau yang di depan ya seperti itu tapi kakinya juga rapat seperti itu itu untuk posisi kaki ya bukan di belakang oh biar kelihatan racing bukan 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 seperti ini tidak sesuai dengan konsep eleganya ya ini ini untuk posisi kaki oke sekarang saat kita akselerasi ya akselerasi nah ini badan sedikit condongin ke depan pernah nggak ngerasa maksudnya kita akselerasi ketari ke belakang terjambak katanya di jambak besok kotor rambutnya biar nggak di jambak ya jadi untuk mengantisipasi itu nah sekarang mungkin kemarin nanya motor yang kecil ganti n-max mungkin besok t-max besok semakin gede akan semakin gede jambakannya n-max oh itu nggak di jambak gitu ya makanya badan dicondongin sedikit ke depan makanya kalau yang lagi kebelet jangan kalau kebelet kita lihat dulu baru naik motor dan sama naik motor kita kebelet spirit nah jadi kalau motor yang besar itu kemarin sudah nyobain para-para instruktur saya bawain mp-09 waktu di Cilodong ada beberapa instruktur yang rasanya bisa dijak mau ketinggalan orangnya kan seperti itu kalau motor kecil belum terlalu penting tapi kita kasih tahu bisa naiknya kalau jadi kecil sudah dibiasain naik levelnya enak juga tahan di perut bagiannya itu kaki tapi tangannya rileks karena apa kalau tangannya ikut kaku motor akselerasi itu goyan nah makanya rileks jadi bisa mengikuti alurnya ya oke ini posisi akselerasi biasa sampai braking nah ini agak di condongin ke belakang bukan condong ke sana lurusin bukan sampai condong cuma lurusin saja silahnya kan tadi posisi akselerasi seperti ini nah itu agak dimelurus sedikit ya dan tangan di kelompok tangan ke bawah kenapa karena saat pengereman traksi nah traksi ban depan itu yang paling bagus karena beban semua ke depan semua ke depan traksi ban yang paling bagus belakangnya sedikit traksinya makanya agak di dorong ke bawah buat apa nambahin traksi makanya orang belakang lebih mudah ngepot kecuali yang ABS nah kalau non ABS orang bisa ngepot dan kalau ngepot enggak stabil posisinya nggak lurus ban belakang nyalih ban depan ada yang pernah rasain pernah oh pernah berarti pernah jatuh ya 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 kalau kita rem belakang ngepot gitu kan kita gil sedikit ban itu akan banting Oh belum Oh jangan untuk untuk itu bedaya kita yang kurang bagus ya seperti itu untuk pengereman ya dan pengereman sendiri itu ada dua step yang depan maksudnya dua step itu ditarik sedikit biar apa soknya turun kalau soknya sudah turun baru ditambahin ya karena kebiasaan orang rem mendadak ada lubang kalian tuh itu motor itu soknya ada yang benar yang benar tarik sedikit biar soknya turun baru tambahin lagi jadi soknya udah turun enggak naik ke atas lagi tambahin lagi jadi motor lebih stabil kan udah ABS dia turun sendiri kan ada yang mana ABS di sini ya nggak ada Om besok nggak usah ya gitu ya sebetulnya ABS sama ya 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 bedain kamu dua sama nggak mampu hahaha apa bedanya Om ya seperti itu ya jadi sedikit tambahin lagi dan digarisbawahi bahwa pengereman saat motor lurus jadi saat berbelok itu sudah nggak ngerem tikungan sebelum masuk tikungan sudah direm waktu masuk mau masuk tikungan sudah lepas nikung sudah free semuanya Hai makanya di safety tuh nggak ada menikung over speed rem dulu lepas nikung nggak boleh ngerem seperti itu clear jadinya karena mungkin kan disini gua kalau dilihat dari tampangnya sih orang racing semua kalau ngeliat tikungan udah jatel aja tetap tapi ya nge-rem dulu akan klaimnya sedikit nikung kira-kira over speed nge-rem lagi itu bahaya sekali bisa selip karena apa saat ngiring motor traksi dan itu sedikit ya bukannya nge-rebat tapi rebahan akhirnya nanti-akhirnya nanti-akhirnya mungkin ya 5% dari band ya iya itu dengan kondisi band sebandar ya kalau band racing nanti udah urusannya racing bukan safety riding safety racing ya seperti itu jadi semuanya clear saat menikung ya itu motor saat pengreman harus posisi lurus dengan basic skill-nya Oh saya mampu saat menikung bisa ngeran segala macem itu berbeda lagi tapi jangan pernah coba-coba sebelum berlatih kan seperti itu ada orang itu berpikir bahwa wah saya ya pasti mampu dia aja mampu masa saya enggak tapi orang itu tiap hari latihan 10 tahun kita enggak pernah latihan dia lewat dengan simil pangisan wassalam wassalam ya kan gitu itu posisi rating itu udah seperti itu sama ada lagi yang mau ditanyakan speed berapa nikung 70 ya tergantung tikungannya kalau di tikungan kita nanti 70 boleh dijamin jatuh kita antar kita antar ya seperti itu ya jadi kita harus kita harus lihat tikungannya seperti apa dulu makanya kita harus mengenal karakter jalannya seperti itu ya sudah tahu jalannya Oh tikungan 90 derajat berapa yang harus kita gunakan tikungannya landai berapa 80 ya enggak masalah karena kita sudah tahu tapi tikungan enggak tahu ya kan speed 80 ya enggak ada kata-kata-kata ya ya Hai pandangan kita tuh gimana oke dikongan belok ke kanan mas belok saat berbelok itu arah pandangan kita itu mengikuti motor beloknya kemana jadi next targetnya sudah kita lihat jadi saat kita berbelok kita gak ngeliatin tikungannya jangan liatin lampu om, ini lampu bego jangan liatin bukan lampu bego ini, ini pintar ini lampunya protes ya mahnya bener-bener masuknya pintar itu ini mengajarkan pengendara untuk lebih baik lagi pintar, mengedukasi protes ini tarihin lampu lagi karena mobil selama ini gak dibilang bego om yang punya duang saya juga bingung nah itu melihat next target jadi gak di balap semuanya sama saat kita menipu itu sudah next target kita lihat kalau mau latihan itu nanti di simpel kecil kalau masih kayaknya pusing-pusing berarti iphone-nya belum benar itu namanya iphone kalau dia mahal seperti itu jadi mengikuti apa yang kita belok bukan belok diri karena cewek cakep saat nikung kakinya gimana kalau pas nikung kajam menikung kakinya turun ya lihat motornya oh nikungnya ngangkang ngangkang gimana wah aduh waduh 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 bener-bener bener-bener oke jadi tambang ganteng bawah aja om kasihan temennya om biar gak ngantung jadi untuk menikung sendiri wah ngangkang seperti ini keren dan pressing banget ini gak perlu buat safety rating ini gak perlu apalagi motor kapasitas dengan 150 cc belum diperlukan belum diperlukan kalau lagi di balapan kok seperti itu itu beda targetnya karena kalau di balapan ya hard drive kendaraan seperti ini motor itu saat track lurus ngeremnya secepatnya dan gelap secepatnya motor ditarik dengan badan tapi kalau safety rating adalah smooth selamat balapan cepat menang anda kalah 만 kesundang tapi kalau di safety rating anda tablakan anda kesundang ya seperti itu safety rating jadi beda target kenapa seperti ini ini buat menarik motornya jadi gak ada orang balapan kok mengelurus terus nyukungnya pelang seee gak ada waktu langsung ditarik biar gimana kembali buat nyukung tapi kalau safety rating itu gak perlu safety rating biar cepat selamat ya Karena kita kemarin, mungkin teman-teman DMO yang sudah kekiriman, Pak Arief kemarin sudah mempraktekan dengan anak koin, dan gayanya safety rating dan gayanya corn drink. Itu nggak penting banget, nganggang-nganggang seperti itu. Nggak efektif ratingnya. Safety rating itu efektif. Dan selamat. Itu sudah dibuktikan kemarin. Ternyata tantangan kangkun bisa fight dengan sama-sama motor standar loh ya. Nah, kalau di racing sama motor standar ya nggak beda. Tapi kalau sama-sama motor standar boleh diadu. Nah, biar dapat ini. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, silakan langkah. Saya pernah dapat dokterin, kalau di antren itu dua jari. Ini sama masalah gas, bukan pergelangan sama-sama, tapi agak lengan. Itu yang benar itu gimana? Oke, terima kasih, Mas. Pertanyaannya. Jadi, untuk pengoperasian gas sama rem. Nah, sekarang kita bahas remnya dulu. Saat kita mau perhatikan rem, safety rating itu adalah efisien dan efektif. Oh, saya setiap hari hendak jari saya. Cukup satu jari kuat, kenapa harus dua jari? Dua jari kuat, kenapa tiga jari? Kan seperti itu. Dua jari cukup. Jadi, nggak ada batasannya. Selama masih tiga jari ini. Kalau empat, ini terlalu kecil buat nggak perem. Kalau kita standby, kelingking kita direm, itu motor secara nggak langsung ngeram terus. Ketarik. Dan kebakar lama-lama. Endingnya apa? Ngepenong remnya. Tadi pagi sempat, apa, diskat juga sama Omton. Dibuat, diaturing. Ini kehilangan rem. Katanya belum. Sebenarnya nggak ngomong dong. Tidak tanda bang, tanah. Tandai, panas. Ya, seperti itu. Ya, jadi nggak ngomong harus dua. Satu, silahkan jika mampu. Ya, keluar juga nggak masalah. Ya, seperti itu. Itu untuk pengereman sendiri. Tapi yang empat, ini nggak disarankan. Ya. Kopling pun sama. Dua atau tiga, ya. Ya, dua atau tiga. Kalau saya, biasanya satu cukup. Ya, ngeri. Ngeri, kan, 25 tahun. Ya, ngeri. Ini saya, olahraga nyawa keren, saya. Jadi doang yang fitnah. Begitu juga, begini kan jadi satu. Iya. Bisa lintangan, ya. Iya. Jadi nggak, kak Adi, bisa lintang. Seperti itu. Biar nggak ikut-ikutan. Nah, seperti itu. Itu untuk pengereman. Dan untuk pengoperasian gas sendiri, ya, itu betul sekali. Bukan begini. Bukan mulut. Bukan mulut. Jadi kenapa nggak seperti ini? Kalau seperti ini, kita akselerasi cepat. Ini kita dorong. Dorong si tang itu. Jadi motor nggak stabil. Tapi kalau digunakan arm-nya, posisinya angkat, sikutnya nggak diangkat. Nah, seperti ini. Ya. Itu kita nggak dorong motornya. Kita just motor gasnya saja. Jadi motor akan sederang lebih stabil. Om, kalau ditambahin handle yang di setang di gas itu gimana, Om? Kan ada tim ditambahin handle gini. Nah, itu tergantung kembali ke pengendaranya nyaman atau nggak, mengganggu atau nggak. Kan gitu. Selama nyaman nggak mengganggu operasional throttle-nya, dan nggak susah untuk antisipasinya itu nggak masalah. Untuk safety rating. Tapi kalau udah mengganggu, oh, akhirnya gantung terus. Nah, itu bahaya. Kebiasaan kita kan kalau digangkat, pasti tangan depan di gas, di rep. Nah, ini yang bener hanya begini saja atau ini kan untuk antisipasi ya. Cuman kan takutnya... Rep lagi. Ini kembali lagi. Untuk antisipasi. Antisipasi apa? Kondisi yang tiba-tiba. Berarti kita antisipasinya itu antisipasi yang salah dulu. Karena kita udah baca gerai-gerai orang dulu analisa. Nah, maka sebelumnya udah kurangin kecepatan rem. Saat akselerasi, kenapa harus megangin rem? Harusnya cek dulu. Oh, kosong, aman, kita akselerasi. Ya. Saat membutuhkan rem, baru kita tarik remnya. Tapi kalau stand-by, pertama kita ngerti nih. Oh, jangan sampai nyantol di rem. Tapi lama-lama capek 200 kilo, capek 400 kilo, capek pegangin terus ngeblong. Saat butuh rem, nggak ada remnya. Ya, tinggal berdoa. Mau sampai mana doanya kan? Sampai tanah pusir, atau sampai rumah sakit. Ya, kan gitu. Jadi, safety rating itu adalah clear. Clear-nya apa? Analisa kita. Oh, jalan kosong akselerasi. Ya, akselerasi. Gas. Oh, di sana sudah mulai rame. Kurangin cepatan, nge-rem. Jadi, nggak perlu di-rem sama di-gas. Dan biasanya kalau stand-by-wa biar cepat nge-rem. Akhirnya apa? Orang mendadak di-rem tadi yang saya bilang. Kecut. Nah, ini nggak stabil. Dan kemarin, Nah, yang banget saya ngajati. Bentar di Yamaha di-ri. Itu dari 9 kasus kecelakaan, 7 kecelakaan, gara-gara rem. Rem mendadak. Nah, itu. Reflect-nya. Dari 9 kasus, 7. Dan kondisinya sama semua. Walaupun entah orang nyetang, entah lobang, entah kucing, tapi endingnya rem. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita tadi ada pertanyaan tentang bonjengan. Ya kan? Kita turun dulu lupain trukur. Biar yang dipraktekan oleh cewek. Bapak-bapak yang mau memperhatikan, siapa depan? Silahkan belakang siapa? Ayo, baliknya gede-gede. Bil, bil, abil. Goncengin, goncengin cewek, bil. Goncengin cewek, goncengin cewek. Abil. Orang naik aja susah. Ada kelihatannya bonceng ya? Sudah penuh ya, sudah penuh. Oke, satu lagi. Bapak, silahkan. Ya, ya. Ini untuk berbonceng. Dulu, udah mau pegangan aja modus. Jadi begini, ya. Saat berboncengan, biasanya cowok itu modus. Baru kenalan aja. Direm. Direm depan, bolong. Nah, ini nanti... Biar punggungnya bolong. Nah, nanti mbak-mbak kita kasih zip-nya biar nggak dapat modus cowok. Pertama adalah pembonceng harus megang yang depan. Dipeluk kerutnya. Tapi kayaknya nggak enjangkau deh yang belakang. Nggak sampai. Ganti-ganti-ganti. Bukan, bukan. Kalau begini, boleh pegang pinggangnya. Aduh, bukan mbaknya. Pegang. Sebenarnya, ada alat yang di... kayak... Pelt. Ya, pegangan peltnya itu di... Nah. Itu. Nah, bisa dipegang di situ. Tapi kalau nggak ada, bisa pegang... Om Mira, gantiin Om Mira. Modus nih. Modus. Tapi bukan pegang di pundak. Coba pegang pundak dulu. Kalau ini kaca-kaca kayak pegang pincet kan, deh. Nah. Om, kalau begini kan... Ya. Kalau hujan. Ya. Kalau boncengannya perempuan, dia pakai ponco. Tangannya bingung ke pinjel. Itu takutnya rem tangannya mahal. Nah, makanya aja. Stopping hari. Ya. Jadi, pegang... Kalau nggak muat tangannya untuk memeluk perut, pegang di pinggang. Jarak? Ya, itu perlu jarak. Karena kalau kita menggunakan helm, terangkan helm tutup. Itu ada yang begini. Ya. Itu anda. Ya. Ada anda. Jadi, sebaiknya ukurannya berapa? Bro. Ya. Sebaiknya ukurannya berapa? 2 meter. Jaraknya. 2 meter lah. Untuk jaraknya? Ya. Jaraknya disesuaikan, om. 2 meter. Ya. Kalau kayak mbak ini, bener kan? Ini betul. Nggak disesuaikan. Jadi, nanti yang kurus, yang... yang... apa ya ngomongnya ya? Yang gemblok. Yang gemblok. Langsing, yang langsing. Yang langsing. Kan beda-beda nanti. Jadi, nggak dibor dengan jarak disesuaikan nyamannya seperti apa. Oh, bukannya kalau dia posisinya makin rapet, handlingnya makin enak. Nah, itu kan merasa kayak digandulin gitu kalau jauh. Ya, nanti kita explain selanjutnya, om. Oke, siap-siap. Ya. Kalau dia dengan posisi seperti ini, pegang, mbak. Cie, lah pahami menang banyak. Tunggu, nggak keringetan yang depan. Ya. Nah, ini buat yang helmnya nggak mentok. Oh, segini ya. Seperti itu. Yang selanjutnya, ya, selanjutnya, saat depan nge-rem, biasanya belakangnya maju. Ya, mbak. Jadi, saat berkendara, itu ini juga mengapit kepinggan si pengendara. Jadi, kalau dia yang kayak apa, nggak bakalan maju. Kalau matanya ninja, nggak direm aja udah maju. Ya, ya mahan dong. Jadi, kalau jarak seperti ini, ini ditahan secara kuat, dia nggak akan maju. Kalau maju, sama depan-depannya maju juga. Jadi, nggak bakalan mentok. Oh. Khususnya hilang sekarang. Belum mentok pengki, ya? Nah, seperti itu. Ya, jarak helm. Ya. Ini untuk posisinya seperti ini. Dan saat menikung, ini sudah komunikasi sama yang belakang. Saat menikung kiri, ya ikut kiri. Oh. Biasanya, kalau yang belakang takut, belok kiri ditahan. Bagaimana mau belok. Bener. Iya. Jadi, kalau mau bonceng, itu udah percaya sama yang depan. Karena kalau kecelakaan yang belakang meninggal, yang depan, yang tanggung jawab. Jadi, kalau yang belakang yang parah, ya Pak? Ya. Kenapa kalau kecelakaan yang belakang, biasanya? Karena yang belakang nggak siap. Oh. Ya, tahu. Kalau yang depan, kok datang, oh, menabrak. Loncat atau apa, yang belakang kan nggak siap. Tahu-tahu tabrakin aja. Makanya jauh lebih parah, biasanya. Pada saat akselerasi, kan ini kan ke depan kan? Iya. Si boncengernya gimana? Kalau siapa, kan? Saat akselerasi juga sama. Dia pegangan, ngapit aja di sini. Posisinya si boncengernya tetap. Tetap? Tak, ikut sih. Tapi yang depan nggak boleh tegang loh. Jadi, karena dalam posisi ini, dia nggak punya pegangan sama ini. Ya. Seperti itu. Kalau merasa lututnya ngapit, biar yang kok tetap maju, tahan di sini. Injek. Lutrasnya diinjek. Oh, dintahan di potres. Tahan di aki. Ya. Kalau mungkin ada yang ikut ngejek, penumpang yang nggak mau meluk tangan, boleh pegang area belakang. Oh. Itu kayak GTA. Main GTA. Ya, tapi di sini nggak disarankan. Karena, ya, di sini nggak disarankan. Makanya, Pak. Tapi kalau biasanya, penumpang orang nggak dikenalkan, mau meluk, kita risih. Tapi kalau ganteng sih, masih saya boleh aja. Tapi ini bukan risih, Gigi. Lajis, Lajis. Seperti itu, ya. Gigi. Yang penggonceng, itu, yang bagus, posisinya seperti ini. Sama-sama menghadap ke depan. Kalau ada atas, ganjul tas. Boleh. Nah. Wah, ketahuan yang nggak jadi modus. Seperti itu, ya. Mas, kenapa kalau pas akrasi, kalau di-flop, lebih enak. Mariknya gitu. Tadi itu dijawab, Om. Di-flop gitu. Yang belakang belum. Setelah. Jangan jauh, ya. Lagi pas lagi long. Nggak, kalau di-flop dengan posisi yang benar, tetap enak. Oh. Ya. Ya. Ini om. Ini om. Ini om. Ini om. Biasanya di... Ya. Sama-sama full face kan harus memang perlu jarak. Ini untuk posisi yang benar. Wah, kalau nanti nenek maupun dengan ngantering gimana? Nah. Pake kelayak nih. Repot. Nah, juga miring, Pak. Awas, Pak. Iya. 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 Ini posisi miring ini. Ini sebenarnya nggak disarankan, cuman. Mau gimana lagi? Bidaya orang kita. Iya kan? Nganterin nenek, nggak dianterin kuala kita nanti. Marah-marah. Ini aduhnya tuh nggak bakal percaya-percaya. Iya. Iya. Oke. Kaki. Nah, itu... Nggak kisikan, Pak. Nah. 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 Gak lumah cuci. Gelantungan kalau nenek. Nenek gelantungan. Oh, hancur. Mas, ini hancur dong. Bukan diinjek suaranya. Bukan pangkak. Oh. Gak, masih belum. 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 Nenek salah. Ya, sudah enggak. Nenek sudah nunggang. Nenek sudah nyetir. Nenek sudah nyetir. Nenek sudah nyetir. Nenek sudah nyetir. Nenek saja nyetir. Nenek saja yang bawa dah, menyetir. dan megangnya boleh meluk perut ya di peluk yang sana aja yang satu tekan modus kalau ngeran gini ya? dan kalau pakai kebaya rok kita bilangin roknya diliput ya marah tuh ketat kok kalau pakai rok yang perubet-berubet kemudian nenek-nenek jahur boleh boleh seperti ini juga boleh tapi diliput dulu roknya nah baru ditumpangin perasaan dimotor jadi kecil dah ini segini roknya takutnya neneknya pakai rok pendaki gak enak bahaya serimpet jadi harus diliput dengan benar-benar nanti ya ya merembes dah oke ya sampai disini pak 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 sampai disini yang disarankan diusahakan cari jalur armenari yang aman kok adik my Oh ya bahaya rame banget neneknya «Meneng nyangkut» eleks dan untuk tak Itu sebisa mungkin ditumpangkan di sang pengendara Jangan gantung-gantung Boleh selama gak sampai mengganggu tang Biasanya sini yang gerosiran siapa yang punya tangguh gerosiran? Motor 1 bawa kardus aqua 20 Gak hajo kardus aqua Gas! Gas 3 kilo! Jadi ya kalau mikirin utam juga mikirin keselamatan juga Karena tangan kita, apalagi kita gak ada di Pasar Tanah Abang Gak ada sempatnya Gak ada sempatnya Ganteng nih Ganteng nih Ganteng nih Gantengnya banyak posisi Oke pak, terima kasih Itu baiknya lipat itu tadi Ganteng 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 Maju sini Om Maju sini aja Maju sini Om Nah ini mau ditanyain Mau bertanya Mbak Si Ya Tanyain di mana Karena Mona, Eci dari tinggi yang ke bawah Tidak 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 Jadi yang ikat Positifannya Apakah ada berlaku harus buat tangan dan segala macam Tidak Ganteng Oke Oke Apa pertanyaannya Ini Mbak Si Jadi Safety Riding itu Itu yang penting nomor satu Relax Nyaman Kalau kita sudah nyaman Relax Itu akan lebih mudah Kontrol motornya Ya Jadi Kontrolnya seperti apa Berarti kita itu gak kena bohong Kemampuan kita Kita harus tahu kemampuan kita Kita naik motor Rasanya serang-serang takut Berarti itu udah di luar kemampuan kita Turunin ke sepatan Ya Sampai kita ngerasanya nyaman Jadi kalau ngeliat orang mau nyeberang pendeja Kita udah aman Ya Jadi targetnya Itu bukan tepat sampai sejuan Tapi selamat sampai tujuan Ya Seperti Jadi Relax itu nomor satu Om ya Nomor satu Relax itu kan yang tahu diri kita Ya Dan nyamannya kendaraan berarti diri kita sendiri Gak usah maksain seperti Om Ijong Maaf Karena Gini Kendaraan itu Kendaraan itu mempunyai karakternya masing-masing Sama-sama kan beda motor beda karakter Betul Ya Seperti itu Ada yang sekadar ada yang abor Ya Ada yang tahu karakternya motor masing-masing? Tahu Tahu Apa karakternya? Coba Ya Punya saya sih Asperasinya lumayan Cuman Ya paling Walaupun remnya ABS Saya tetap masih bingung Pada saat pengreman Apalagi kalau ketemu hal-hal yang tidak diduga tuh Ya Pasti handlingnya agak susah Ya Tanya Tanya SM Mana SM Maik motor sudah berapa lama? Ya Dari Tahun 2000an lah Dari Pertama keluar Tahun 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 gini harusnya kita itu lebih mengenal motor kita daripada ini kita kenapa ini bawa jawab kita ini kita naikin motor kita sehari dua jam tiga jam 5 menit jadi motor ini setiap hari kita naikin per jam harusnya lebih cepat mengenal motornya motor itu akurat lalu karakternya seperti apa? ya contoh nih APS tadi ada yang nanya tentang APS di masjid ya di ram, ya kan saat koronan semakin kecepat malah semakin gak ram ya iya karena pengerti APSnya harusnya lebih dilahsin dikit biar apa biar tetep jalan ramnya APSnya gak jalan seperti itu jatuh dulu, jatuh dulu jatuh dulu terus awas 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 oke terus jadi karakter motor saat keluar dari singer itu masih 100% semua performennya 100% remnya 100% ya performennya setahun dua tahun gak dirawat kan turun performennya kita harus tahu kebangunnya mulai berat kenang komisirnya kita harus tahu setelah kita tahu aktifitasinya juga kita tahu kita kan coba menos itu namanya kita tahu karakter motor untuk bagaimana kita cara ratingnya yang baik seperti apa kalau kita ngomongkan enaknya aja nah kalau komisirnya kena gimana ya kita nyamanya bagaimana bahagia itu namanya bunuh diri ya seperti itu oke tapi sini ada pertanyaan mau bertanya tanya 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 herkes karena ς Jadi begini, kalau kita saat menikmung, yang pertama kita tahu tikungan. Kalau belum tahu tikungan, ya kita gunakan speed pelan. Amannya? Amannya, kita mapennya seberapa? Tidak ada yang namanya over speed, tapi kalau ada over speed, ya itu tinggal kita bisa ngontrol motornya. Tadi yang saya bilang, kita tidak pernah latihan, menikmung, ngeram, sehingga lepas, ya, kontrolnya tidak salah. Tapi kalau Anda sudah latihan, sudah tahu motornya, kita tidak masalah. Seperti perbaran, seperti dia tersebut, menikmung-kumpungan bisa masih latihan, karena dia tahu cara handling motornya, dengan cara apa latihan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.